Orangutan Sumatera dan Kalimantan masuk dalam daftar terancam kritis pada daftar Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam. Untuk itu, para pegiat konservasi orangutan menggaungkan upaya pelestarian orangutan lewat sejumlah kegiatan di Festival Orangutan 2022 yang berlangsung beberapa waktu lalu di Medan. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Populasi orangutan kian menurun dalam kurun waktu satu abad terakhir. Menurut Worldwide Found for Nature, satu abad yang lalu populasi orangutan mencapai 230 ribu ekor. Namun saat ini menyusut. Diperkirakan, populasi orangutan Kalimantan 104 ribu 700 ekor, orangutan Sumatera 14 ribu 613 ekor, dan orangutan Tapanuli 800 ekor di alam. IUCN Red List menyatakan, orangutan berstatus sangat terancam punah. Populasi orangutan terus mengalami penurunan disebabkan oleh sejumlah faktor. Seperti hilangnya kawasan hutan yang menjadi habitat alaminya, akibat perambahan dan pembalakan liar, serta perburuan dan perdagangan satwa liar. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan aturan untuk melindungi primata ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pun berupaya membantu perlindungan dan penyelamatan orangutan di kawasan hutan sumut bersama para pegiat konservasi orangutan. Hal ini disampaikan Rudianto Saragih Napitu, Kepala BBK SDA Sumut pada Festival Orangutan 2022, beberapa waktu lalu. Maka konsentrasi kita untuk pengelestarian, penyelamatan orangutan itu sangat banyak dan sangat spesifik ya, kita detailkan. Dan dari tahun ke tahun sih mengalami perbaikan-perbaikan, termasuk perbaikan di habitatnya, jumlah populasinya, termasuk juga mengedukasi masyarakatnya, yang paling penting itu mengedukasinya. Festival Orangutan 2022 merupakan bagian dari peringatan Hari Orangutan Sedunia. Acara ini bertujuan mengenalkan orangutan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu satwa liar Indonesia yang dilindungi dan upaya penyelamatannya lewat sejumlah rangkaian acara seperti lomba menggambar dan mewarnai. Berlokasi di Taman Cadika Medan, Orangutan Fest juga adakan gelar wicara yang bertema orangutan hidup di hutan. Diskusi yang melibatkan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center, Forum Orangutan Indonesia, dan Yayasan Ekosistem Lestari ini membahas peran dan fungsi orangutan di alam bebas. Dalam diskusi ini mereka mengajak dan mengedukasi masyarakat yang memelihara orangutan untuk membebaskan orangutan kembali ke hutan. Karena sesungguhnya habitat orangutan adalah di hutan. Seperti dikutip dari Vice Media, masih ada masyarakat yang memelihara orangutan dan menjadikan orangutan sebagai alat untuk meraup keuntungan. Data dari Hiuman Orangutan Konflik Respon Unit OIC, sejak 2012 hingga Agustus 2022, ada 239 orangutan yang berhasil diselamatkan. Sahabat alam lestari, sebagai penyelenggara festival orangutan 2022 ini, mengaku akan terus bergerak dan melakukan kolaborasi bersama pemerintah dan pegiat konservasi orangutan, mengedukasi masyarakat, melindungi, serta menyelamatkan orangutan dari perburuan dan perdagangan. Ini kegiatan ini diadakan, dikarenakan begitu banyaknya asat waliar yang dipelihara oleh masyarakat luas, dengan kurangnya edukasi kepada masyarakat, itu menyebabkan dampak yang sangat besar kepada satwa liar, khususnya orangutan. Untuk dukungan tersendiri dari kami, Bipanitia, itu kami ikutlah berkampanye tentang mengenai orangutan. Edukasi dan kepedulian terhadap orangutan harus semakin ditingkatkan, karena orangutan merupakan salah satu spesies satwa yang rentan, akan perburuan liar dan perdagangan. Untuk itu, ayo kembalikan dan pelihara orangutan di hutan, karena orangutan hidupnya di hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.